Hari Air Sedunia dirayakan di Jakarta, tempatnya di Car Free Day pagi tadi. Kampanye Cinta Air pun digelar di sana. Dalam kampanye ini, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap air bersih yang jumlahnya sangat terbatas. Hari Air Sedunia jatuh di tanggal 22 Maret. Kampanye Cinta Air pun digelar di Jalan Sudirman minggu pagi. Masyarakat yang sedang beraktivitas diajak lakukan cap jempol. Sebagai simbol, aksi peduli terhadap ketersediaan air bersih saat ini. Tak hanya itu, mereka juga dapat berfoto menggunakan papan yang bertuliskan kata-kata mengenai kepedulian terhadap air. Kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama masyarakat dunia harus peduli dengan yang namanya air. Kita harus bisa memanfaatkan air itu sebaik mungkin. Kekurangan air, kita nggak bakal bisa bertahan selama 3 hari dengan bisa meninggal dunia. Kekurangan dari saya sendiri, menjaga penggunaan air secara ini lebih hemat lagi. Air di dunia saat ini terdiri dari 97 persen air laut, 2 persen air yang berbentuk es, dan 1 persennya merupakan air yang layak konsumsi. Karena sedikitnya persediaan air layak konsumsi yang ada saat ini, pihak penyelenggara acara mengimbau masyarakat untuk menghemat air dan menjaga daerah resapan air. Pertama, hemat air. Kemudian yang kedua, membuat daerah-derah resapan air. Jadi kalau misalnya kita bangun rumah, tidak semua kita tutup dengan semen atau bangunan, tapi juga ada daerah resapan air. Kemudian menenam pohon, pohon penting. Karena dengan adanya pohon, maka air bisa lebih terpunggul. Biasanya di bawah-bawah pun suka banyak sebaik mata air. Air menjadi salah satu kebutuhan utama semua makhluk hidup di dunia. Tanpa air, sulit untuk bertahan hidup. Karena itulah ada peringatan Hari Air Dunia ini. Tujuannya agar menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih. Dan juga sebagai usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber air yang bersih. Devias Hari, Rendi Simanulang melaporkan untuk NET.